Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 474 Obat Ajaib. Masih mending tidak melihatnya, dia sangat terkejut saat melihatnya seperti ini. Perut Olive Huang yang awalnya dipenuhi stretch mark dengan jarak antara setiap garis sekitar 1 cm. Tapi sekarang, stretch mark itu telah berkurang setengahnya dan garis yang tersisa juga terlihat memudar. Olive Huang langsung terkejut karena dia telah menggunakan banyak produk untuk menghilangkan bekas luka, tetapi tidak pernah ada produk yang begitu efektif. Dan setelah meminumnya, dia pun tidak merasakan keanehan, hanya langsung mengangkat selapis kulit mati, dan kulit yang tumbuh juga putih dan lembut seperti bayi yang baru lahir. Sisa stretch mark juga sudah banyak yang pudar, kalau begini, seharusnya akan sembuh total setelah minum dua resep obat lagi. Olive Huang sangat terkejut dan bergegas ke kamar Thalia Liu di pagi hari buta. Thalia, bangun dan lihatlah. Thalia Liu membuka matanya dengan mengantuk, menatap Olive Huang, dan berkata tanpa daya. Bu, apa yang kamu lakukan? Olive Huang membuka pakaiannya, lihat. Thalia Liu mengerutkan kening, melihat dengan penuh perhatian, dan tiba-tiba menjadi penuh semangat. Hah! Dia menyentuhnya dengan tangan, kulit ini bahkan tidak seperti wanita paruh baya berusia empat puluhan atau lima puluhan, tapi seperti seorang gadis kecil berusia delapan belas atau sembilan belas tahun, dan bekas stretch marknya pun memudar. Setelah Olive Huang melahirkan anak, stretch marknya tidak pernah pudar. Dengan bertambahnya usia, pigmentasinya semakin dalam dan dalam. Kali ini perubahannya sungguh keterlaluan. Apakah kamu sudah minum obatku? Ya, produk barumu benar-benar hebat sekali. Thalia Liu tiba-tiba terbangun, mengenakan pakaiannya dan bergegas masuk kamar mandi, setelah sarapan beberapa suap, dia membawa produk baru itu ke perusahaan. Setelah tiba di Departemen Penelitian Ilmiah Perusahaan, Thalia Liu memulai rapat. Setelah mendengarkan kata-kata Thalia Liu, beberapa pakar di ruang konferensi itu saling memandang. CEO Liu, apakah Anda bercanda? Hilangkan stretch mark yang membandel dan dapatkan hasil dalam satu hari. Bukankah ini hanya fantasi belaka? Para wanita di sini semuanya ahli di bidang kecantikan asteris. Mereka menghususkan diri pada penelitian kulit manusia dan telah membentuk tim untuk mengatasi stretch mark, tetapi tidak peduli bagaimana perkembangannya, efeknya sangatlah kecil. Bagaimanapun, setelah melahirkan, perut seorang wanita menjadi begitu besar sehingga hampir sulit untuk diperbaiki setelah muncul stretch mark, ini adalah bekas luka permanen. Bahkan resep yang paling efektif pun hanya dapat menutupi sedikit dan sebagian besar mempengaruhi psikologis. Thalia Liu berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Jika obat ini benar-benar efektif, segmen pasarnya pasti besar. Beberapa ahli tertawa, tentu saja. Kelompok konsumen wanita sangat besar, dan setelah menikah, wanita akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dan lebih bersedia untuk membeli produk perawatan kulit. Jika ada obat ajaib, kemungkinan akan memecahkan rekor lagi. Thalia Liu menganggu, Baiklah. Aku sudah mendapat resep untuk obat ini. Uji klinis pendahuluan telah dilakukan dan uji klinis mendalam dapat dimulai segera. Beberapa ahli mengerutkan kening, CEO Liu, apakah Anda serius tentang ini? Thalia Liu menunjuk ke wajahnya, Apa menurutmu aku bercanda denganmu? Penjelasan lain mungkin tidak meyakinkan, tapi wajah Thalia Liu adalah bukti terbaik. Para eksekutif ini dulu tahu seperti apa Thalia Liu, dari monster seperti itu hingga wanita cantik saat ini, betapa luar biasanya keterampilan ini. Dr. Stranger, BAP 475 nilai diri berlipat ganda. Thalia Liu sangatlah kaya, ahli macam apa yang tidak bisa dia undang. Masalah yang belum bisa diselesaikan oleh para ahli dari seluruh dunia pasti adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika penyakit seperti itu telah diatasi, keajaiban apa yang tidak akan terjadi? Perubahan Thalia Liu bukanlah dalam jangka panjang, tetapi penampilannya kembali dalam semalam, kecepatan ini membuat orang ragu apakah dia adalah dirinya sendiri. Tentu tidak realistis menemukan wanita cantik yang berpura-pura menjadi Thalia Liu. Mereka tidak dapat menerima perubahan Thalia Liu begitu cepat, terutama karena kemampuan mereka tidak cukup. Mereka tidak dapat mempercayai kemajuan pengobatan yang tiba-tiba, mereka ingin tahu ahli mana yang telah memulihkan penampilan Thalia Liu, tetapi CEO Liu menolak untuk mengatakannya, dan mereka juga tidak berani banyak bertanya. Karena CEO Liu sudah berkata demikian, mari kita lakukan uji klinis. Setelah menerima resepnya, beberapa ahli melihatnya, lalu menggelengkan kepala mereka. Efek dari obat-obatan internal tidak mungkin begitu luar biasa. Melihat hasil dalam satu hari, itu hanyalah fantasi. Biar aku coba obatnya, karena stretch markku cukup serius. Seorang pakar berusia empat puluhan berdiri dan mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan perutnya. Stretch marknya jauh lebih serius daripada Olive Huang, seluruh perutnya sudah menghitam, semuanya adalah endapan melanin, membuat orang yang melihatnya merinding. Pakar tersebut menerima obat tersebut dan meminumnya sesuai dengan cara yang tertera. Keesokan harinya, Thalia Liu dan yang lainnya mengadakan pertemuan rutin seperti biasa. Pada saat ini, pakar itu buru-buru masuk dan mengunci pintu, dengan wajah terkejut bahagia. Cheo Liu, luar biasa. Lihatlah. Pakar itu mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan perutnya. Kemarin masih terlihat hitam, tapi hari ini garis-garis di perut semuanya banyak memudar, terlihat putih dan lembut beberapa tingkat, dan banyak garis kecil yang sudah tidak terlihat. Meski masih ada bekas luka, efeknya terlalu kentara. Semua orang berdiri dengan semangat dan mengamati perutnya. Semua wanita tahu betapa sulitnya menghilangkan bekas luka, dan mereka juga mengetahui peluang bisnis untuk menghilangkan bekas luka. Begitu obat ini beredar di pasaran, sangat mungkin nilai pasar dari 100 beauty asteris mereka akan berlipat ganda. Talia Liu sudah hampir menjadi orang terkaya. Jika dua kali lipat lagi, nilai Talia Liu mungkin akan tetap di daftar teratas, dan dia akan berada jauh dari tempat kedua. Bahkan Sebastian He pun mungkin berada di luar jangkauan. Talia Liu juga sangat bersemangat, mengepalkan tinjunya, pikirannya penuh dengan penampilan Thomas Kinn yang tenang. Pria ini terlalu hebat. resep yang dia berikan dengan santai saja sudah bisa menggandakan nilai dirinya. Tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi bahkan nilai pasar seluruh perusahaan, pria berharga. Hal berikutnya adalah keahlian Talia Liu. Dengan produknya, wajar saja dia bisa menghasilkan banyak uang. Talia Liu meminta sekretaris untuk mengirimkan dokumen kontrak ke Thomas Kinn, dan mentransfer 15 persen saham Stratus Beauty Asteris kepada Thomas Kinn. Tentu saja kontraknya sangat rumit, bukan berarti langsung diberikan secara cuma-cuma. Thomas Kinn dianggap sebagai ahli teknologi, dan ia memiliki kewajiban untuk meneliti dan mengembangkan jenis obat penghilang bekas luka, meski kontraknya rumit, nyatanya saham tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memiliki 15 persen saham Stratus Beauty Asteris, ini merupakan aset yang sangat besar. Saham perusahaan yang terdaftar seperti itu pada dasarnya memang sulit untuk dibeli, dengan puluhan triliun dividen untuk dibagikan setiap tahunnya. Apalagi dengan munculnya produk baru, harga saham Stratus Beauty Asteris telah meningkat, itu akan menjadi populer yang membuat sahamnya semakin susah didapat. Dan Thomas Kinn langsung mendapatkan 15 persen saham, hal itu berarti selain Talia Liu, dialah pemegang saham terbesar perusahaan. Bersambung Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih